selamat datang kembali di channel youtube anti matalata channel pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada ibu bapak semua bagaimana tata cara penyampaian ataupun pelaporan SPT orang pribadi untuk tahun pajak 2022 dimana penghasilan yang kita dapatkan di tahun 2022 akan kita laporkan paling lambat 31 Maret 2023 contoh pelaporan pada video kali ini yaitu adalah seorang pegawai negeri sivil yang penghasilannya dalam 1 tahun kurang dari atau sama dengan 60 juta rupiah sehingga nanti kita akan menggunakan formulir 1770 sangat sederhana ada beberapa syarat yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pelaporan atau penyampaian SPT orang pribadi yang pertama ibu bapak bisa siapkan bukti potong yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja ini adalah bukti potong 1721A2 yang telah diterbitkan oleh bendahrawan pemerintah kemudian ini adalah nama bendahrawan dan ini adalah NPP bendahrawan kemudian yang bagian ini adalah nomor bukti potong yang telah diterbitkan oleh bendahrawan kemudian di bagian kanan ini adalah masa pajak dari bulan Januari sampai bulan Desember kemudian kita scroll ke bawah disini ada identitas penerima penghasilan yang dipotong misalkan saja ini NPP nya kemudian NIP nya kemudian nama penerima penghasilan disini juga ada NIKKTP kemudian jenis kelaminnya laki-laki kemudian disini ada pangkat atau golongan 2B kemudian disini ada status PTKP yaitu kawin dengan menikah 2 tanggungan anak kita scroll lagi ke bawah nah disini dia memperoleh penghasilan dalam 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember sebesar 36 juta rupiah kemudian dia juga memperoleh tunjangan istri untuk istrinya sebesar 4 juta kemudian dia juga memperoleh tunjangan untuk anaknya sebesar 3 juta disini totalnya sebesar 43 juta rupiah kemudian disini juga ada tunjangan struktural atau fungsional sebesar 5 juta rupiah kemudian ada tunjangan beras selanjutnya tunjangan khusus dan tunjangan lain-lain sebesar 1 juta 700 juta jika kita jumlahkan maka totalnya sebesar 55 juta rupiah artinya penghasilannya ini kurang dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun pajak kemudian kita lihat ini untuk biaya jabatan yaitu 5% dari jumlah penghasilan bruto yang ini kemudian ini adalah iwiran pensiun yang dipotong dari penghasilan pegawai totalnya sebesar 4 juta 325 kemudian ini adalah jumlah penghasilan neto penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan yang 435 hasilnya adalah 50 juta 975 kemudian dia memiliki penghasilan tidak kena pajak atau PTKP K2 sebesar 63 juta rupiah artinya jumlah tanggungannya lebih besar dari jumlah penghasilannya artinya jumlah PTKPnya jumlah tanggungannya lebih besar dibandingkan jumlah penghasilannya sehingga di bawah ini tidak ada terhutang PPH pasal 21 selanjutnya yang perlu kita siapkan yang kedua yaitu kita perlu menyiapkan daftar harta disini kita rinci kita breakdown ada misalkan rumah tempat tinggal tahun perolehannya kapan kemudian harga perolehan rumah tersebut berapa 50 juta misalkan kemudian disini nanti kita akan melampirkan nomor sertifikat disini ada sepeda motor misalkan mereknya Mio tahun 2019 harganya 15 juta kita lampirkan nomor BPKB kemudian disini ada mobil tahun 2014 kemudian harga perolehan 50 juta kemudian kita lampirkan juga keterangannya di nomor BPKB tabungan bank mandiri misalkan sebesar 25 juta rupiah jika kita jumlahkan keseluruhan sebesarnya sebesar 140 juta rupiah kemudian disini ada daftar hutang yaitu hutang misalkan dari bank sebesar 20 juta rupiah kemudian disini ada daftar hutang misalkan daftar hutang dari bank, kooperasi, lembaga, peminjaman lainnya tahun perolehan per 31 Desember 2022 sebesar 60 juta rupiah kemudian kita bisa lampirkan nomor keningnya disini langkah selanjutnya yang ibu bapak dapat lakukan yaitu buka google chrome ataupun mozilla yang telah terinstall di pc atau laptop yang ibu bapak gunakan kemudian typing disini djp online nah ini kemudian klik enter setelah itu ibu bapak bisa klik pada djp online pajak kemudian ibu bapak bisa memasukkan npwp ataupun nikktp password dan kode keamanan jika sudah klik login pada bagian ini ibu bapak bisa klik pada menu lapor kemudian ibu bapak bisa klik pada menu e-filling pada bagian ini ibu bapak bisa klik pada buat SPT kemudian silahkan ibu bapak mengisi apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas pilih tidak kemudian pilih tidak apakah penghasilan bruto yang anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah pilih iya kemudian ibu bapak bisa klik SPT 1770SS pada bagian ini silahkan ibu bapak pilih tahun pajak 2022 kemudian pilih normal kemudian pilih selanjutnya kemudian nanti akan muncul semacam pop up disini kemudian ibu bapak bisa pilih tidak kemudian klik ok kemudian pada bagian A yaitu pajak penghasilan penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan mito dalam negeri yang kita masukkan disini adalah yang terdapat di bukti potong kita lihat bukti potong yang saya highlight berwarna kuning ini inilah nanti angka yang akan kita pindahkan ke DJP Online 55.300 kita isikan disini kemudian kita lihat jumlah pengurangannya yaitu biaya jabatan dan iuran pisiun sebesar 4.325.000 kita masukkan disini kemudian kita sesuaikan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP nya yang terdapat di bukti potong yaitu 63 juta rupiah artinya status PTKP nya adalah K1 akan muncul secara otomatis disini sebesar 63 juta rupiah kemudian pada poin keempat yaitu penghasilan kena pajak akan terisi secara otomatis nilainya 0 karena jumlah PTKP nya lebih besar dibandingkan penghasilan yang dia peroleh selama 1 tahun atau disini juga akan terjadi nihil setelah itu ibu bapak bisa klik berikutnya nah pada bagian ini ibu bapak akan mengisi penghasilan yang dikenai PV final dan yang dikecualikan oleh objek pajak apabila 3 komponen yang tidak ada maka abaikan saja tidak usah diisi selanjutnya kita beralih kepada harta dan kewajiban nah disini kita akan mengisi total keseluruhan harta yang kita miliki per 31 Desember 2022 dapat kita lihat di excel sebelumnya bahwa kita memiliki harta sebesar 140 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut maka yang kita masukkan disini adalah total keseluruhannya 140 juta kemudian juga punya hutang sebesar 60 juta rupiah kemudian ibu bapak bisa klik berikutnya kemudian ibu bapak bisa klik setuju kemudian pilih selanjutnya nah sebelum kita melakukan ambil kode verifikasi ada baiknya ibu bapak buka terlebih dahulu email yang digunakan atau yang telah didaftarkan di djp online jika email yang telah ibu bapak daftarkan sudah dibuka pada tab yang ada di google chrome maka silahkan ibu bapak klik pada tombol berwarna orange unique kemudian silahkan pilih kode verifikasi akan dikirim ke email ataupun ke nomor hp yang telah didaftarkan contoh saya kirimnya ke email kemudian klik ok nah disini akan ada pesan masuk dari djp online yaitu e-filling kemudian ibu bapak klik saja pada pesan masuk kemudian silahkan ibu bapak blog pada kode verifikasi anda yang ini klik kanan di mouse kemudian pilih copy setelah itu silahkan ibu bapak kembali lagi kepada djp online selanjutnya ibu bapak tinggal tempelkan saja pada bagian yang kosong ini bagian kolom yang kosong ini klik kanan kemudian pilih paste setelah ibu bapak memasukkan kode verifikasi yang baru saja didapatkan atau dikirim oleh djp online melalui email maka silahkan ibu bapak klik pada tombol kirim spt kemudian ibu bapak bisa pilih puas dan mengisi survey mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini jangan lupa bagi ibu bapak yang nonton video ini untuk tetap like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel kurang dan lebihnya saya memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati